Intro Salam sehat bagi kita semua, bagaimana kabar mahasiswa, semoga dalam keadaan sehat. Pada materi hari ini, saya akan share tentang perilaku pencarian pelayanan kesehatan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang persepsi perilaku sakit. Untuk kali ini, kita akan mencari tahu pelayanan seperti apa yang dibutuhkan ketika orang sakit itu berobat. Saya akan share dulu materinya. Oke, outline pada kali ini kita akan membahas tentang respon terhadap sakit, kemudian konsep pelayanan kesehatan, dan ada juga model penggunaan pelayanan kesehatan. Oke, respon terhadap sakit. Jadi masyarakat mendapat suatu penyakit dan tidak merasakan sakit sudah barang tentu, tidak akan berpindahkan apa-apa terhadap penyakitnya. Dan juga merasakan sakit, baru mereka akan timbul berbagai macam perilaku dan isaha agar penyakit atau rasa sakit yang masyarakat berita dapat segera terobati sehingga mereka boleh kembali lagi beraktifitas. Ini respon terhadap sakit bagi sebagian masyarakat. Ketika sudah mulai sakit, baru mereka akan mencari tahu nih, saya sakit apa, saya harus menunjuk apa, saya harus kemana. Nah, respon seseorang apabila sakit, yang pertama tadi sudah saya sampaikan, tidak bertindak atau tidak melakukan kegiatan apa-apa. Dalam masyarakat, no action, jadi dia hanya istirahat di rumah, mungkin dipikirnya, oh saya sakit butuh istirahat. Sehingga saya akan meluangkan makhluk saya untuk istirahat yang cukup. Ada juga seseorang yang sakit, dia biasanya adalah mengobati dirinya sendiri dengan pengetahuan yang dia punya atau yang disebut dengan self treatment atau self medication. Kita sering dengar istilah swamedikasi. Itu sama dengan mengobati diri sendiri, dengan cara melihat obat, mungkin juga melihat iklan atau sekarang mencari di internet dan lain sebagainya. Kemudian, ada juga beberapa orang yang tadi sakit itu melakukan pengobatan, mencari pengobatannya ke fasilitas-fasilitas pengobatan tradisional. Maling gampang datangi kiosk atau depot-depot jamu, atau mungkin banyak juga penjual-penjual jamu yang berdagang jamunya itu dengan cara diendong, atau menggunakan gobak, atau sekarang bisa online ya. Jadi, kita bisa memetan pihak toko online untuk mengkonsumsi atau mengobati diri sendiri dengan cara minuman tradisional seperti jamu. Kemudian, ada juga masyarakat yang mencari pengobatan ke fasilitas-fasilitas pengobatan modern. Atau dia perlu ada masukan, perlu ada konsultasi dengan pengadilan profesional yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga kesehatan swasta. Seperti rumah sakit umum daerah, ada juga rumah sakit swasta ya. Ini yang biasanya masyarakat lakukan. Jadi, ada yang ke rumah sakit, ada juga yang, ah, saya nggak perlu nih ke tenaga medis atau tenaga kesehatan. Saya cukup percaya dengan pengobatan tradisional, maka saya akan sembuh. Berbagai macam persepsi yang dilakukan oleh individu itu sendiri. Kemudian, konsep pelayanan kesehatan. Yang ada dua kategori pelayanan kesehatan berdasarkan sasaran dan orientasinya. Yang pertama, kategori yang berorientasi atau berpusat pada publik atau masyarakat. Misalkan sanitasi lingkungan, limbah air bersih, dan lain-lain. Jadi, seperti ini. Nah ya, pelayanan kesehatan itu dapat diwujudkan apabila sanitasi lingkungan di sekitar saya itu juga baik. Limbahnya mungkin dikelola dengan baik, air juga bersih, tidak banyak sekali sampah, dan lain sebagainya. Nah, untuk kategori yang kedua adalah kategori yang berorientasi pada pebadi atau perorangan. Di mana biasanya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dengan cara penyembuhan dan pengobatan, pemulihan, misalkan seperti ini statusnya. Oh, saya bisa sembuh apabila diri saya sendiri yang membantu proses penyembuhan itu. Dengan cara apa? Perceregahan. Perceregahannya dengan cara untuk pandemi COVID-19 sekarang, oh, saya lebih banyak mengkonsumsi suplemen-suplemen yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Dapat dicari melalui internet, studihan, fasilitas lainnya juga banyak yang mendukung. Menurut iklan, poster, dan lain sebagainya. Awal tadi kategori yang pertama berorientasi pada publik. Sepertinya saya ini sesak nafas, kemungkinan lingkungan sedekat saya tidak bersih. Sehingga, misalkan rumah saya perlu dibersihkan. Ya, entah dari debu misalkan, kemudian tinggal dekat dengan kalim, ya, atau sungai. Oh, sungainya kotor. Sehingga saya perlu membantu bersama dengan masyarakat secara gotong meroyong untuk dapat memisihkan sungai, kemudian sampah, dan lain sebagainya. Jadi, dua kategori ini berorientasi kepada pribadi atau perorangan, dan juga kepada umum atau publik. Sehingga konsep pelayanan kesehatan dapat diwujud nyatakan dalam respon orang yang sakit tadi, ya. Ada dua tokoh, yang pertama Anderson dan Newman, mempersamakan tiga dimensi dari kepentingan utama dalam pengukuran dan penentuan pelayanan kesehatan. Jadi, dua tokoh ini, dia mempersamakan, nih, ada tiga dimensi dari kepentingan-kepentingan apa saja sebagai faktor ukur, ya, tolak ukur, dan menentukan pelayanan kesehatan itu seperti apa. Nah, kita akan ingat, ya, yang pertama, sesuai dengan tipe. Maksudnya apa, Bu? Tipe adalah suatu proses yang digunakan untuk memisahkan berbagai pelayanan kesehatan antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya, tipe, tipe rumah sakit, tipe A, tipe B, tipe C. Itu tergantung dari jumlah spesialitik yang ada di rumah sakit tersebut. Ya, ini tipe. Yang kedua, tujuannya. Jadi, sesuai dengan tingkatan perawatan terhadap masalah kesehatan yang dialaminya. Jadi, tujuannya mau kemana, nih? Oh, saya mau berobat aktif ringa. Oh, saya disarankan dilujuk ke dokter spesialis DHT. Seperti itu, ya. Kemudian, saya sakitnya sakit lambung. Saya akan diarahkan ke tempat dalam. Oh, ini yang sakit anak saya. Sehingga, akan disarankan untuk berobatnya ke dokter spesialis DHT. Ya, kalau untuk ibu hamil, bisa ke klinik. Ibu dan hamil, boleh ke posyandu untuk balita-balita yang ingin divaksin dan lain sebagainya. Atau diimunikasi. Ya, jadi harus sesuai dengan tujuannya. Tingkatan perawatannya seperti apa yang akan diberikan kepada seorang pasien. Kemudian, ada juga unit analisis. Karena jumlah kontak, episode, dan volume pelayanan kesehatan yang digunakan ditentukan oleh faktor-faktor yang berbeda, maka pengukuran penggunaan PELCAS tadi akan membuat suatu perbedaan di antara unit pelayanan kesehatan yang berbeda. Unit analisis. Ya, tadi saya sudah menunjukkan. Jadi, hal-hal yang paling simpel adalah sistem berbuka pertinjang. Di mana faktor-faktor ini akan membantu pasien dari rujukan yang paling bawah, mungkin tipe C, tipe D, sampai nanti dia ke tipe A. Misalkan tadi, sudah tahu sakitnya ke posyandu. Nah, soal dari posyandu, ternyata anak saya mungkin ada penyakit penyesta atau ada penyakitan yang masih dihujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi lagi. Maka dia akan dirujuk ke unit pelayanan, misalkan rumah sakit kemudian anak, gitu ya. Jadi, dia lebih tinggi lagi. Kemudian di puskesma, ternyata dia telah diperiksa, dia tidak mengalami, dia mengalami penyakit yang cukup berat. Ya, ini seperti apa? Oh, dia ini kurang darah, misalkan dalam keadaan terkapar akibat kesempatan lalu lintas, dia membutuhkan darah. Sehingga, butuh sekali, maka kalau merah Indonesia mencari dua negara di situ, apabila stok darah di puskesma nipis. Jadi, disesuaikan dengan pengukuran penggunaan keinginan sehatan. Dilihat dari unit-unit pelkes yang berbeda. Ini adalah unit analisis. Menurut toko Newman dan Anderson, ya. Kemudian, model penggunaan penggunaan kesehatan. Jadi, tadi Anderson dan Newman menjelaskan bahwa model-model penggunaan pelkes ini dapat membantu atau memilih satu atau lebih dari lima tujuan yang ada di bawah ini. Jadi, model-model penggunaan seperti apa saja sih yang dapat membantu. Yang pertama, untuk melukiskan hubungan kedua belakang antara faktor penentu dari penggunaan pelayanan kesehatan. Yang kedua, ternyata dapat meringankan peramalan kebutuhan masa depan pelkes. Jadi, untuk model penggunaan kesehatan ini, yang pertama tujuannya dapat melukiskan hubungan kedua belakang pihak tentang faktor penentu dari penggunaan pelayanan kesehatan. Jadi, dia cocoknya ini dirawat di mana? Ternyata terhadap penentu dari penggunaan penentu dari penggunaan penentu dari penggunaan penentu dari penggunaan kesehatan. Untuk tahun depan, kebutuhan-kebutuhan apa saja sudah bisa diramalkan dari periodi sebelumnya. Kemudian yang ketiga, model penggunaan pelkes tadi dapat menyerapkan cara memanipulasi kebijakan yang berhubungan dengan variabel-variabel agar memberikan perubahan-perubahan yang diinginkan. Jadi, memanipulasinya bagaimana? Oh, ternyata ketika saya berobat di rumah sakit, masih kurang nih untuk alat yang ini, periksaannya ini. Sehingga di tahun yang akan datang, penggunaan alat kesehatan tertentu perlu dimasukkan ke dalam penentu-penentu di tahun depan. Sehingga dapat digunakan pada saat melayani ASEAN. Yang keempat, hujanya untuk menentukan ada tidaknya pelanian kesehatan dari pemakaian yang berat sebelah. Jadi, harus sama rata. Jangan sampai, ini ada yang berat sebelah nih terkesnya nih. Sedangkan di sini, maka lancar terus. Oh, ternyata di sini kebutuhannya kurang ini, kurang ini, kurang ini. Sehingga harus saling melengkapi konsep-masep tadi yang membuat pasien dapat nyaman untuk berobat di rumah sakit misalkan, itu dapat dipenuhi. Kemudian tujuan yang kelima dengan adanya modal penggunaan pelayaran kesehatan. Dapat menilai pengaruh pembentukan program atau proyek-proyek pemeliharaan atau perawatan kesehatan baru. Jadi, pengaruhnya gimana setelah saya mendapatkan alat ini untuk proses operasi gigi dan mulut misalkan. Oh, ternyata banyak konsep yang lebih sembuh dengan cepat. Berarti, pengaruh perubahan kebijakan saya, program ini dapat membuat pasien lebih cepat tumbuh. Atau misalkan program, apa ya, program rutin untuk daerah-daerah terpencil. Dengan adanya fasilitas kesehatan terbatas, rumah sakit di kota ingin sekali membuat program puskesmas, apa namanya, membantu puskesmas keliling tidak enak. Sehingga akan dibantu dalam stok-stok obat, kesehatan, kemudian kesehatan yang lain. Yang mungkin akan diperlukan ketika mereka turun lambangan. Membantu program-program dari puskesmas. Kemudian, tujuan tipe-tipe kategori yang tadi di, atau melalui pengguna atau yang kesehatan. Yang pertama, ada model demografi atau pendudukan. Jadi, suatu pering kesehatan itu dibentuk karena model demografi, pendudukan. Oh, di sini banyak sekali tinggal di suatu kampung, lantia. Sehingga perlu diadakan atau perlu adanya puskesmas yang lebih mengutamakan atau membutuhkan dokter spesialis penyakit dalam. Karena biasanya kalau penyakit-penyakit orang tua fisiknya, dia lebih penyakit-penyakit yang ke arah kromis ya. Jadi, karena metabolisme, metabolisme tubuhnya sudah tidak begitu baik. Ada hipertensi, ada diabetes, ada penyakit fungsi. Sehingga mungkin diperlukan dokter spesialis penyakit dalam yang ada di dalam pelvet. Misalkan seperti itu. Kemudian ada juga model-model kultur sosial. Jadi, kultur sosialnya seperti apa? Oh, yang di sini rumah sakit. Misalkan rumah sakitnya swasta, tapi rumah sakit swasta islam. Misalkan. Oh, ternyata yang lebih banyak berubah di sini adalah menggunakan masyarakat insulin. Mungkin yang ketika dipiksa, mereka lebih nyaman. Apabila dokternya pun juga menerapkan konturan-konturan agama. Seperti itu ya, yang diharuskan oleh agama. Itu model-model sosial. Dan juga model-model sosial psikologis. Jadi, swastika dan kesehatan dibentuk atas dasar psikologis seseorang. Seperti itu saja rumah sakit untuk orang yang terganggu kejiwaannya. Nah, itu perlu dibuat atau dibangun agar pada musimplasian ini bisa dapat nyaman berkonsumsi dengan para penyadaan-penyadaan. Di mana mungkin di rumah sakit-rumah sakit pada umumnya tidak terdapat dokter-dokter atau sekolah-sekolah yang dapat membantu keluhan-keluhan penyakit mereka secara sipit. Ada juga model sumber keluarga. Family resource model. Jadi, beberapa rumah sakit dibentuk atas dasar. Oh, ini rumah sakit keluarga ini. Jadi, karena sudah selesai di situ. Mulai dari nenek moyang. Mulai dari nenek saya. Saya. Kuan. Keluarga saya semua di situ. Adanya kepercayaan. Sehingga pemerintah sehatannya sudah dikenal sebagai pemerintah kesehatan. Keluarga si S, keluarga si A ke sini. Keluarga si Y ke sini. Keluarga si C ke sini. Seperti itu ya. Ada juga model sumber daya masyarakat. Jadi, community resource model. Jadi, suatu PLCS dibangun ketika sumber daya masyarakat di situ sangat mendukung dalam kesehatan. Dari suatu komunitas yang mereka sangat mendukung. Bahkan rumah sakit berkebutuhan khusus. Ya. Ada suatu komunitas yang tentu. Yang men-support segala kebutuhan di rumah khusus itu. Sehingga rumah sakit itu boleh dapat digunakan oleh pasien-pasien berkebutuhan khusus. Ada juga seperti itu. Ada juga model-model organisasi. Ada model kepercayaan kesehatan. Dan juga model sistem kesehatan. Kesehatan BPJS. Jadi, rumah sakit BPJS yang mana? Semua peserta BPJS yang akan datang di sini. Ya, terima kasih. Sekian materi dari saya. Terima kasih untuk atensi dari seluruh mahasiswa. Sampai berjumpa lagi di materi metri saya yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.